Pemirsa Sekda Moro Jambi Budi Hartono bersama sejumlah anggota DPRD Moro Jambi sambut kedatangan puluhan KADES. Kedatangan para KADES tersebut terkait pembahasan anggaran dana desa tahun 2023 ini. Kedatangan puluhan KADES ke DPRD Moro Jambi ini untuk melakukan rapat bersama terkait dengan anggaran dana desa tahun 2023. Pertemuan ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Desa Budi Hartono serta para anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi. Dikatakan oleh Budi Hartono bahwa rapat bersama anggota DPRD Moro Jambi dan para KADES ini semula saat penyusunan APBD sebelumnya, Pemkap Moro Jambi berpedoman pada Perpres 130 tahun 2022. Di mana penyusunan ADD rumusannya adalah dari dana alokasi umum atau DAU yang tidak ada peruntukannya. Ditambah dengan hasil dana bagi hasil atau DPH dikali 10%, maka didapati hasilnya sebesar 69 miliar rupiah. Angka tersebut memang menurun jika dibandingkan dengan alokasi dana desa atau ADD tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 73 miliar rupiah. Setelah hal tersebut ditetapkan beberapa waktu lalu, pada 4 Januari 2023 kemarin, dari hasil Zoom meeting dengan Menteri Keuangan, angka tersebut ternyata dibagi dari hasil total keseluruhan DAU ditambah DPH dibagi 10%, maka didapatlah hasil 83 miliar rupiah lebih. Kemarin pada waktu penyusunan ADD, kita kan berkodaman pada terpresat 30 tahun 2022 itu. Pada waktu itu, untuk penyusunan ADD ini rumusnya, itu DAU tidak ada peruntukannya, ditambah dengan DPH dikali 10%. Dan itu, di hasil Zoom meeting pada dasar itu, memang DAU itu mengalami, DAU yang tidak ada peruntukannya itu jumlahnya ditambah dengan DPH dikali 10% itu 69 miliar. Ternyata yang menjadi dasar perhitungannya DAU total, bukan DAU yang ada peruntukannya. Sehingga dengan perhitungan DAU total itu, kita ketika ditambah dengan DPH dikali 10%, itu ada peningkatan. Sekda juga menambahkan bahwa kekurangan tersebut sudah diatasi, sehingga dengan adanya perubahan penghitungan ini sudah bisa menutupi hal tersebut. Sementara sejumlah kades mengaku bersyukur ADD kembali naik angkanya bahkan melebihi dari tahun lalu. Novia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan.